hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi adi channel imcana nah ini kita lagi mau membahas progresan ikan cana asiatika Westport yang ini yang full multi-arah jadi akan membahas lagi progresannya gimana ya di sini ini ada dua progresan yang ini udah ini stewarty jenis karbi ya yang waktu itu itu mantep kan Nah jadi oke buat teman-teman yang belum saja subscribe channelnya di subscribe dulu hidupin tombol loncengnya terus di like tadi komen ya disini nanti kita akan sharing-sharing di sana mengenai ikan cana perawatannya gimana ataupun bertukar pengalaman di sana dan jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian dan buat lagi yang ingin sulit nih mau komentar di YouTube bisa di DM Instagram nanti deh saya taruh di deskripsi ya untuk Instagramnya atau melalui tiktok kimcana oke nah nih jenis stewarty karbi ya tuh mantep nah oke lanjut di pembahasannya nih kan kita mau bahas cana yang satu ini nih nah nih yang calon menurutku sih ini calon calon gondrong ya sama mutiaranya juga full tuh tuh ke kepala ya mutiaranya gimana progresannya sudah namanya sih memang yang pertama itu dari gen ya gen dari genetik lah genetik dari ikannya ini ikannya saya tampung dari Mas Susanto waktu itu ini jenis asiatika Westport Polkadot cuman dia mutiaranya sudah sampai ke kepala ya pakannya makan nantilah untuk pakan kita lanjut di settingan tanknya dulu ke sini saya settingan tank nggak aneh-aneh tuh bisa teman-teman lihat sendiri ya untuk settingan tanknya ya sederhana sih cuman background hitam belakang kanan kiri background hitam sama pasir pasir malang hitam nih ini pasirnya kebetulan agak kasar ya enggak halus tuh Hai tahini ukuran berapa ya apa satu setengah atau satu cuman saya belinya waktu itu satu tapi kok kasar gitu beda lah nah jadi untuk settingannya seperti itu ya simpel terus air nah kadang ikan cana tuh nguncup terus mager Hai itu karena faktor yang kedua biasanya dari settingan setelah settingan tuh air teman-teman kadang air itu enggak cocok dengan ikan ikan tuh bisa mager bahkan ikan itu enggak mau makan ya nah nih tapi alhamdulillah ini ikannya aktif adaptasinya cepat nih tuh lihat ya bisa teman-teman lihat untuk badan kanan kirinya full mutiara tuh Tuhan sampai di dorsal atasnya pun mutiaranya masih muncul nah dikatain polkadot mungkin aku nggak terlalu paham yang dengan polkadot memang dari selernya begitu jadi aku ngikutin aja Hai atau yang mau tanyaan tentang polkadot nanti aku bisa tanyain ke selernya Kenapa kok dinamain polkadot ya nah nih mentalnya udah lumayan oke jadi latih mental waktu itu ini sempat di toples seperti toples nih sebelum pindah ke tank ini ya itu di toples Oh ya ya ini tanknya ukuran 35 panjang nih panjang 35 kali 20 tingginya 20 air mungkin paling nggak berapa ya 15 sentian lah 15 sentian terus habis itu di mental kalau di mental ntar kalau biasa saya pakai karet ya jarang untuk pakai kaca kalau yang kecil-kecil nih lihat nih makanya udah lumayan ikut respon ya tuh tuh Hai toko diem Hai nah tuh ikannya ukurannya kurang lebih 4-5 cm kalau nggak salahnya temen-temen jadi simpel untuk progresan ikan cana asiatika Westport full mutihara nah akan kita langsung beralih ke pakan pakan disini enggak ribet-ribet amat bisa kok untuk ditiru buat temen-temen tapi saya kan disini kan hanya berbagi ya sini berbagi pakan yang kumbri ini ya ini aja sih paling enggak sama ulas hongkong kalau ada ulas hongkong kalau sini tuh ini ini premium blue premium blue harus itu udah sih setiap harinya aku kasih makan pelet ini aja untuk makan enggak itu yang penting aku kasih makan aja setiap hari entah itu berapa butir itu 12 sampai lima pun aku kasih ya jadi setiap hari itu harus adalah makan nah itu itu aja sih sebenarnya enggak ada enggak ada progresan lain untuk tanah asiatika Westport nih mau diketapangin juga enggak ada gini ya progresannya untuk ketapang di asiatika nih gondrong gondrong itu entah itu dari genetik ataupun ada bakat gondrongnya sendiri ya kita nih nggak tahu nih untuk ikan ini kan masih belum belum kelihatan untuk gondrong nanti biasanya diukuran-ukuran 9 10 tuh ketemu dah temen-temen Hai Tuhan sudah mulai aktif lagi nih agak gemuk ya karena tadi sempet aku kasih makan tiga butir dia agak gemuk tuh masih antika Westport full mutiara Nah kalau mau tanya-tanya mengenai kancana asiatika ini bisa di DM di Instagram ataupun ditulis kolom komentar di bawah ya nanti kita sharing sharing tuh tuh ini air enggak aku ganti ya selama ikan ini disini waktu itu enggak aku ganti kalau lihat pesutnya tuh ada kok yang baru aku masukin di tank ini ya jadi enggak pernah aku ganti sampai saat ini Hai Oke ya mungkin itu dulu pembahasan di progresan cana asiatika Westport semoga bermanfaat next kita akan update lagi ya perkembangannya gimana dan apakah ada perubahan atau enggak ya Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye abone ol selamat menikmati